Oke, halo teman-teman, balik lagi sama gue, Jule. Dan hari ini, tukang cukur mau cukur rambut. Ya, gue mau potong rambut karena rambut gue udah nggak jelas. Dan ya, di sini di belakang gue sudah ada Opik. Dia yang biasa potongin rambut gue. Dan kayaknya... Pik gimana, Pik? Model rambutnya, Pik? Gimana bang, ngomongnya? Kayak biasa aja, kayak kemarin. Boleh. Ya, kayak sebelumnya. Yang main aman-aman aja. Sebenernya, gini ya, buat teman-teman yang nggak tahu kendala rambut di gue adalah Yang pertama, gue rambutnya tipis karena genetik dari bokap. Terus juga rambut gue itu rusak. Rusaknya itu karena dulu pernah diwarnain asal-asalan gitu. Maksudnya, ngewarnain sendiri, tiap minggu ganti warna. Terus tanpa tahu takaran bleaching yang bagus. Takaran bleaching yang benar gimana maksudnya itu. Jadi, zaman dulu gue nge-band tahun-tahun 2000-an. 2008-2009 gitu-gitu ya. Setiap kali manggung, gue punya rambut dengan warna yang berbeda-beda. Nah, ternyata itu merusak rambut gue. Ditambah gue punya keturunan kebotakan. Dan itu mempercepat kebotakan gue. Dan sampai sekarang gue masih pakai minoxidil untuk mencegahnya. Jadi, gue kalau nggak pakai minoxidil kemungkinan udah botak banget gitu ya. Dan, ya mungkin tahun depan sih gue ada rencana untuk tanam rambut ya. Cuman, ya masih belum tahu. Tunggu apa-apa gitu ya. Oke. Pik, sekalian langsung itu aja pik. Langsung apa tuh? Langsung pakai ini. Oke. Sambil ngobrol. Pik, lo udah berapa tahun di sini pik ya? Udah setahun lebih. Udah setahun lebih. Udah setahun lebih. Udah setahun lebih. Ya, jadi sambil ngobrol di sini ada obik tukang cukur yang sudah setahun kerja di Hajime Salon. Dan dari mana lu? Dari Cianjut. Dari Cianjut. Baru dakwel. Baru dakwel. Baru dakwel. Baru dakwel. Ya, sebelumnya gue mau nanya dulu nih, apa kabar kalian? Ya, penonton Youtube gue. Udah lama gue nggak upload video, jarang-jarang banget gitu ya. Sebenernya gue stock video itu banyak. Cuman gue agak kebingungan sekarang karena gue megang banyak platform kayak TikTok, Instagram, Facebook. Dan mereka hampir semuanya itu bikin video pendek. Jadi, sebenernya ya video pendek itu bisa gue upload di Youtube juga. Cuman kayak, kadang gue lupa, oh beberapa video ini udah dipotong belum ya untuk Youtube. Terus, konten Youtube-nya itu udah diedit udah selesai belum. Jadi, video itu beberapa itu udah pada selesai. Cuman, belum gue review. Belum ada judulnya. Belum ada thumbnailnya. Jadi, gue belum upload-upload. Begitu, temen-temen. Jadi, mohon maaf kalau di Youtube ini gue udah jarang upload. Dan sekarang gue lagi pengen coba konsisten lagi dengan tim yang sudah ada sekarang. Mungkin, next video ini kali ya. Seru kalau gue mulai memperlihatkan di belakang layar ada siapa aja. Yang gue kerjakan itu apa aja. Jadi, sekarang ini kan gue udah punya PT sendiri yang menaungi. Ada Hajimen Salon, terus ada Hajil Store. Ada juga High Team. High Team itu maksudnya tim digital gue yang edit video ini. Ada videografer, segala macam. Dan ada beberapa orang juga yang selalu ikut gue kalau gue ada kerjaan di luar. Kayaknya seru kalau sedikit demi sedikit gue mulai mencoba. Memberi tahu kehidupan gue di belakang layar selain cukur ya. Gimana menurut kalian? Coba komen deh. Kalau oke banyak yang mau, besok langsung gue gas. Untuk bikin apa namanya. Untuk kenalin temen-temen di sini. Mulai dari tukang yang cukup juga. Sekarang, sambil gue cerita kali ya. Nah, videonya nanti akan gue bikin di video selanjutnya. Untuk mengenalin mereka. Di sini sambil gue cerita aja. Sekarang, Hajimen Salon itu ada 10 tukang cukur. Sama gue itu jadi 11. Di sini kursinya itu ada 11. Ya. Jadi kalau misalnya full kedepannya itu kemungkinan gue butuh 12 atau 13 tukang cukur. Jadi kalau ada 1-2 orang yang libur, semua kursinya tetap keisi. Terus di kasir ada 2 orang. Terus di hajir ustol juga ada 3 orang. Dan di tim digital gue di belakang gue itu ada sekitar 8-8 orang ya. Sekarang, kerjaan gue selain cukur itu mengurus itu semua. Di sini tuh ada berapa karyawan berarti ya? Berapa karyawan berarti ada 11 tukang cukur? 10. 10. 10 tukang cukur ya. 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 Jadi di sini tuh total ada 26 orang yang bekerja di sini. Nah, makin hari makin apa namanya makin besar. Jadi kerjaan gue juga makin banyak. Itu sebenarnya yang menjadi apa ya. Kadang suka kelewat gitu. Oh ternyata YouTube itu sebenarnya videonya udah banyak. Tapi belum upload-upload gitu guys. Sampai jumpa. Tidak sampai jumpa. Cukup. Tidak sampai jumpa. Tidak sampai jumpa. Terima kasih. Oke, gimana Big? Potongannya udah selesai? Udah selesai. yaudah, kayaknya cukup segini sih, aman-aman ya RAPIHIN AJA iya, RAPIHIN AJA gua juga gak pengen pendek-pendek sebenernya gua tuh pengen banget botak ya terus abis itu gua ngolesin lagi tuh dari botak gitu sekarang gua ngolesin ini juga, Minoxidil juga cuman kalo rambut agak panjang itu agak-agak ribet harus satu-satu dipisahin, baru bisa sampai ke dalam gitu tapi gak apa-apa, sambil nungguin apa ya tahun depan sih gua ada rencana untuk tanam rambut ya di Turki di Turki, iya di Turki guys oke, jadi potongannya udah selesai, gimana Fik? lu kerja disini setahun, nyukurin siapa aja Fik? nyukurin... ada orang-orang penting gitu gak? ada, beberapa orang ada orang-orang penting itu apa? polisi, mentara polisi ya ada terus apa? ada artis-artis ada gak? artis ini lu potongin artis sekarang? ini artis sih, youtuber hahaha youtuber banget enggak tapi, gimana setelah setahun lu kerja disini? ini sangat aman dan banyak banget perubahan banyak banget perubahan tapi lu ada rencana nikah apaan ya? apaan ya? doain aja bang doain? oh belum ada berarti lagi gugunuk dulu bang gugunuk itu apa? gugunuk itu apa ya? ngumpulin dana oh ngumpulin dana iya berarti 1 tahun lebih aman berarti ya? aman gak ada kendala, ada yang pernah ini gak? susah memotongin rambut customer gitu disini sejauh ini gak ada sih? gak ada? gak ada gak ada harusnya sih mereka udah tau dari gua semua ya? udah tau semua udah pada printer semua bang customer ya? pengen udah nentuin model pengennya tublo pengennya ini pengennya itu gitu ya? ya udah udah terhadapin tau loh tentang rambut yang datang kesini iya jadi mostly kebanyakan yang datang ke Hajime Salon itu orang-orang yang udah follow gua yang tau gua jadi mereka itu udah teredukasi sama model rambut jadi jarang sekali yang kesini kayak terserah bang mau apain aja itu jarang ya? pasti milih ya? pasti milih pengen koma hair pengen kerten pengen transkop tublo setiap bulannya itu berdurutan biasanya setiap lah? setiap bulannya dari pendek itu pasti dari transkop ke tublo ke koma itu jadi lanjut gitu jadi lanjut gitu ya? jadi lanjut customer itu jadi jarang sekali yang orang random datang kesini gak tau tempat ini itu jarang jarang banget jadi tukang cukur disini juga merasa ketika ketika nyukur disini lebih enak karena customer nya juga sudah teredukasi gitu oke temen-temen pik terimakasih banyak pik sama-sama nanti next potongin lagi 3 bulan sekali gue potongin itu jadi tunggu panjang dulu 3 bulan nanti kita potong lagi dan buat temen-temen yang sudah nonton next nya kita kenalan sama tim-tim gue yang ada disini mulai tukang cukur kasir terus orang-orang yang dibelakangnya office yang ngebantu gue ngedit video video developer segala macem di next video akan gue coba bikin konten-konten kayak gitu lagi ya ya dan kalau temen-temen disini mau cukur sama lu gimana pik lu libur hari ya bang libur jarang ambil libur sih bang jarang ambil libur jarang ambil libur jadi lu gak pernah libur gak suka libur bang gak suka libur iya jelat jelat jadi lu jarang libur tapi sekali libur seminggu sekali libur lama bang nah kayak ini lu apa namanya ya bukan cuti lahiran kayak kalau apa namanya tempat cukur tuh dulu kalau gue cukur abangnya kemana pulang kampung istrinya lahiran 3 bulan gak balik-balik tukang cukur kadang suka gitu tuh gak balik-balik 3 bulan iya jadi kalau mau cukur sama opik langsung aja booking atau follow instagramnya disini harganya itu masih 120 ribu 120 ribu aja masih murah dan opik ada disini hampir setiap hari ready iya oke temen-temen jadi buat info yang lainnya kalian bisa cek di deskripsi atau follow instagram gue iya dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai jumpa di video selanjutnya gue jule jangan lupa kasih sampai jumpa di video selanjutnya see ya Terima kasih.